selamat menikmati warna merah dan warna merah saya ini cukup tebal dan warnanya cerah ini meskipun keriput nanti kalau di setrika hasilnya cantik nah kemudian warna kuning hijau dan yang warna biru kemudian kita perlu lilin dan mancis kawat besi yang biasa saya beli dari toko bangunan atau material gunting lem tembak atau lem blugar dan yang terakhir setrika pakaian pertama-tama kita siapkan setrika pakaian lalu plastik resek yang warna merah nah ini yang tebal jadi kita buat hanya 2 lembar ataupun 2 lapis kemudian kita buat bawahnya atau alasnya kertas putih kertas HPS saya buat kemudian plastiknya dan ditutupi kembali dengan kertas HPS lalu di setrika pelan-pelan nah kalau plastiknya tipis boleh di double jadi 4 lapis ataupun beberapa lapis sampai agak tebal nah karena punya saya ini plastiknya jenisnya tebal jadi saya buat hanya 2 lapis saja dan hasilnya seperti ini warnanya lebih cerah dan lebih tebal dan lebih kaku untuk daunnya kita pakai plastik hijau nah ini kita gunting dulu lalu kita mix dengan plastik hitam supaya menghasilkan warna hijau tua nah ini kita potong plastik hitamnya seukuran dengan plastik hijau lalu plastik hitamnya kita sisipkan di bagian tengah seperti ini kemudian kita letakkan kertas lalu plastiknya dan ditutup pakai kertas nah ini saya ganti kertasnya pakai kertas HPS kemudian di setrika untuk kertasnya terserah Anda boleh pakai kertas lain juga boleh kertas minyak lebih gampang lagi untuk menyetrikanya kita buka dan hasilnya warnanya jadi hijau tua serta terdapat motif seperti serat daun sungguhan kemudian plastik yang telah di setrika tadi yang merah saya gunting ukuran 15 x 10 cm lalu yang kuning ukuran 9 x 4 cm dan untuk yang hijau untuk daunnya saya lipat dua seperti ini nah jadi ini kurangnya 16 x 11 cm kemudian kita mulai untuk bunganya plastik yang merah kita lipat dua dan dari ujung bawah kita gunting seperti ini nah ini kita seperti membentuk love tapi kita kasih ujungnya agak uncing sedikit seperti ini dan kalau dibuka hasilnya seperti ini kemudian untuk daunnya kita lipat dua nah caranya sama dari ujung bawah kita gunting membentuk love bedanya ujungnya tidak terlalu mencing seperti ini sama aja caranya lalu kita siapkan lilin kemudian untuk bunga yang warna merah kita lipat dua nah sehingga bagian tengahnya kita bakar dengan lilin bakarnya hanya bakar lalu saja supaya tidak terbakar nah ini membentuk tulang daun dan kita buat juga tulang daun untuk sebelah sisi kiri dan kanan nah ini saya buat tiga tulang daunnya seperti ini dan hasilnya seperti ini dan ini saya buat beberapa lalu untuk daunnya caranya sama seperti yang tadi kita buat tulang daunnya dan hasilnya seperti ini kemudian saya ambil besi ukuran 20-25 cm dan plastik yang warna kuning saya gulung seperti ini nah ini sehingga sampai membentuk kerucut ini untuk kerucut lalu saya lem nah seperti ini hasilnya oh iya saya lupa kita juga perlu tisu nah untuk mengisi kerucutnya tadi nah ini kita isi bagian dalamnya selamat menikmati setelah terisi penuh lalu bagian bawahnya kita lem nah hasilnya seperti ini kemudian saya ambil plastik kresek yang warna hijau saya potong sekitar 4 cm lebarnya nah ini nah ini untuk melilit kawat batangnya nah ini kita lilit sampai ke bawah kemudian oh iya bagi teman-teman yang sudah subscribe saya terima kasih banyak dan yang belum boleh tolong di subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat membuat video-videonya terima kasih banyak nah ini sudah selesai lalu kita ambil kelopak yang warna merah kemudian pada bagian tengahnya kita gunting sedikit nah ini lalu pada bagian bawah kerucut yang warna kuning kita lem dan kita rempelkan di bagian tengahnya nah ini bagian ujung bawahnya kita satukan nah seperti ini lalu kelopaknya kita keluarin kita lekuk seperti ini nah ini hasilnya dan ini saya buat beberapa saya buat 8 piece bunganya ini kemudian untuk daunnya saya ambil kawat besi ukuran yang sama 25-30 cm dan bagian tengahnya saya kasih lem kira-kira setengah bagian daun saya tempelkan kawat besinya nah ini juga saya buat beberapa sekitar 10 daun saya buat lumayan banyak kemudian bunga yang warna merahnya bunga kalah lilinya satu persatu saya satuin nah saya buat ada yang lebih tinggi ada yang dibawah lebih rendah seperti itu bentuk susunannya sesuai dari selera masing-masing nah buat teman-teman yang requestannya belum saya penuhi mohon bersabar ya saya usahain satu persatu saya buat ya ini saya lagi kumpulin plastik resek yang warna hijau jadi tolong bersabar ya nah setelah itu kita susun satu persatu daunnya ini agak ke bawah daunnya nah ini kita susun menyebar selamat menikmati nah ini saya lilit pakai plastik resek yang warna hijau ya nah ini sudah selesai kemudian daunnya saya susun saya tarik-tarik supaya lebih menyebar seperti ini begitu juga dengan bunga yang warna merahnya saya susun seperti ini dan ini sudah hampir selesai ini tinggal kita masukkan ke dalam pot bunga dan ini dia hasil akhirnya bunga kalalili merah dari plastik resek semoga kalian suka nah buat teman-teman yang ada ide saya mau buat apa di video selanjutnya silahkan tinggalkan di kolom komentar ya terima kasih demikianlah video saya kali ini jangan lupa tekan tombol subscribe like, komen, dan share mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan sampai jumpa di video saya selanjutnya bye bispada omega t Continuity langsung di video selanjutnya pagi di video selanjutnya jumpa